Tuh, itu aja, kecil, boba, oke, sekarang kita masuk Hai semuanya, selamat datang kembali di Nels Bates Indora Selamat datang kembali di Nels Bates Indorella Selamat datang kembali di Nels Bates Indorella Balik lagi ke YouTube channelnya Jess Indorella Hai guys, welcome back to Nels Bates Indorella Balik lagi ke YouTube channelnya Jess Indorella Buat kalian yang pertama kali datang ke YouTube channel ini Perkenalkan nama aku Jennifer Kali ini aku baru aja selesai membuat desain 3D boba ala-ala gitu lucu banget Kalau kalian penasaran, kita tonton aja videonya sampai habis Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini Kalau kalian pertama kali datang ke YouTube channel ini ya Dan buat kalian yang udah lama, thank you so much Kalian masih setia support aku di YouTube channel ini Jangan lupa juga ya untuk subscribe YouTube channel aku satunya itu DJ Spasi Sindorella's Vlog Nah, aku akan upload juga di sana keseharian aku Vlog juga gitu, banyak banget pokoknya yang macem-macem Dan di YouTube channel ini aku akan membahas soal nail art aja So guys, langsung aja kita tonton tutorialnya Check this out and happy watching Boba, 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 boba Wah, gimana ya bikin boba dari 3D Nels Kira-kira aku berhasil atau enggak Nah, tapi aku akan kasih tau ke kalian dulu peralatan dan bahan Yang beralatan dan bahan apa aja yang aku gunakan pada hari ini Sambil aku praktekin, aku akan langsung kasih tau ke kalian Karena ini aku bener-bener spontaneous banget Aku belum pernah bikin desain si boba ini Aku akan ambil dulu 3D Nelsnya Karena bahan intinya itu adalah 3D Nels ini yang warna putih Nah, dan aku akan ambil menggunakan wooden stick ya Kali ini aku menggunakan wooden stick yang seperti kayu ini Jadi ini pasangannya sih Kalau kalian punya 3D Nels Kalian harus juga punya si wooden stick yang seperti ini Dan kali ini aku akan bikin dia Supaya dia jadi seperti cup gitu ya Atau gelas cup yang boba-bobaan gitu Nah, kali ini kita bikin dia bulat dulu Kita giling dulu Nah, dan jadi aku langsung akan tempelkan Dengan base warna putih ini Dari jelis yang aku pakai Tapi kalian bisa menggunakan merek apa aja Jangan khawatir ya guys Sekali ini aku akan tempelkan dulu satu titik ini Si boba-boba si 3D Nelsnya ini ya Oke, kita akan tekan dulu bagian sampingnya Seperti dia agak sedikit seperti cup gitu Dan aku akan langsung tekan seperti ini dikit Di bagian depannya Nanti akan tetap lagi Aku bakal kuasin dengan warna ya Cuma kali ini aku mau bikin strukturnya dulu Nah, kalau boba sendiri itu identiknya Dengan warna coklat-coklatan gitu Tapi sebelumnya aku akan menggambar dulu di bagian sampingnya itu Dengan warna hitam Biar apa? Biar kita lihat nanti ada garisnya gitu ya guys Kali ini aku bakal bikin boba-bobanya dulu Sebelum aku lapisin dengan warna coklat atau nude nanti diatasnya Dan aku akan ambil dulu si pentul-pentulan yang si dot pen ini disini Jadi akan aku langsung gambar dengan warna hitam Di tengahnya Sorry, ini adalah sedikit Oke, nah untuk di sampingnya nanti kita tambahkan terakhir Kali ini kita masukin dulu sebentar ke UVRED ya Selanjutnya itu Aku akan tambahkan warna nude yang udah aku bilang tadi Tapi akan aku campur dengan top coat Nah, aku mau langsung taruh aja disini Jadi sedikit aja Satu perbanding satu Satu titiknya segini aja Terus kalian tambahkan juga warna Tambahkan top coat ya maksudnya ya Jadi kalian tambahkan top coat juga satu titik aja Sekarang kita boleh mix dengan kuas ya Boleh mau pakai kuas apa aja Dan kalian bisa menambahkan color-nya Kalau memang color-nya itu kurang Terus akan aku masukkan sebentar lagi ke UVRED Terus akan aku masukkan sebentar lagi ke UVRED Dan aku giling dulu nih Seperti ini Dan aku akan tambahkan langsung di atasnya Sebagai si cupnya Dan kita akan tambahkan juga nanti warna hitamnya ya Di atas ini Kita masukin dulu ke UVRED lagi Oke, ini aku masukin cuma sebentar aja Karena nanti akan aku masukin agak sedikit lama lagi Dan aku mau tambahin dulu warna hitam disini Jadi ini tuh kayak cupnya gitu ya guys Tuh disini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, sekarang aku mau masukin sebentar aja ke UVRED Dan kita akan bikin Ini dari pipetnya gitu ya Apa sih pipet? Sedotan Tapi nanti sedotannya warna merah Dan kita ambil dulu Nah, oh iya Aku mau ngingetin ke kalian juga Bahwa untuk krim 3D ini kan cepat banget keras Jadi jangan lupa untuk ditutup ya Ini aku juga kelupaan nih Karena kita bakal bikin dia jadi kecil dulu Kayak sedotan gitu Oke, sekarang aku akan tambahkan disini Dan kalian juga bisa taruh sedikit banget disini Nanti sebagai logonya gitu Jadi warna putih aja Kalian tinggal teplekin gini Sampai dia itu agak sedikit Oh ini udah mulai keras Jadi kita ambil dulu sedikit lagi Aku mau ambilnya tuh agak bulat gitu Nanti kita bikinnya jadi petek Jadi nanti dia itu Sebagai logo si Bobanya ini ya Oke, nah sekarang aku bakal bikin Bikin warnanya lagi di warna merahnya Sebagai pipetnya gitu ya Sedotannya ya Jadi strawnya tetep warna merah gini Kalau yang tadi warna hit Kalau kita bikin warna hitam juga bisa Tapi nanti warnanya gak keluar Jadi aku bikin dia warna merah aja Karena kalau sedotan itu kan Biasanya warna hitam, putih, dan merah Nah ini aku bakal tambahin warna putih Karena disininya itu warnanya gak terlalu pekat ya Alias dia itu kurang Kurang pekat Jadi aku mau bikin warna putihnya Agak sedikit pekat disini Dikit aja Karena nanti mau ditulisin lagi Dan sekarang kita tambahin logonya gitu Jadi ini terakhir Logonya itu warna Aku mau bikin warna merah aja Biar dia gak terlalu tabrakkan Kalau semuanya warna hitam ya Jadi aku mau tunjukin ke kalian Boba Gimana ya Wait Oke Itu aja Kecil Boba Oke Sekarang kita masukin ke UV LED Sebentar aja Karena ini dikit banget Oke Sekarang kita tambahin di pinggirannya ini Kayak Titik-titik gitu aja Oke kita masukin ke UV LED Set satu kali Nah terakhir tambahkan top coat ya guys Jangan lupa di bagian samping Di bagian depannya juga Terus kalian tambahkan top coat di bagian atasnya juga Jadi jangan sampai numpuk Kalian di bagian atasnya itu cukup tipis-tipis ya Jangan sampai di bagian pinggirnya itu Dia ada numpuk ya Jadi cuma di kuas-kuasin gini Terus kita masukin ke UV LED 60 detik sampai dengan 2 menit Satu sampai dengan 2 menit Guys inilah hasilnya Kalau kalian suka jangan lupa di klik tombol like-nya Dan ini jujur pertama kali aku bikin desain Boba So Kalian bisa share juga video ini ya Ke sosial media kalian Thank you so much for watching guys See you in next video And bye bye